Semasa hidup Rasulullah SAW ada sejumlah hewan yang tercatat berjasa terhadap beliau Bahkan beberapa diantaranya pernah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang dalam bahaya Berikut kisahnya Yang pertama, Qoswa, Unta yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW Qoswa atau Al-Qoswa merupakan Unta Betina yang dibeli Nabi Muhammad SAW dari sahabatnya Abu Bakar Ia menjadi saksi perjuangan sang Rasul dalam menyebarkan agama Islam Dilansir dari buku The Great Story of Muhammad dari Maghfirah Qoswa juga terlibat dalam menentukan area hijrah saat Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Makkah Saat itu, rombongan terus berjalan Namun si Unta ini tiba-tiba berhenti di suatu tempat yang ternyata merupakan Madinah Sang Rasul pun akhirnya menentukan bahwa itulah tempat hijrahnya Unta yang telah kehilangan satu telinganya ini juga membawa Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Ia pula yang mengantarkan sang Rasul kembali ke Makkah untuk merebut kekuasaan dari bangsa Qurais Setelah sang Nabi wafat, Qoswa menolak untuk makan dan minum karena ia sangat sedih Unta yang istimewa itu pun akhirnya mati menyusul tuannya Sumber lain mengatakan bahwa Unta tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana setelah Nabi Muhammad SAW wafat Yang kedua, Muezza Kucing paling spesial di mata sang Rasul Berikutnya ada Muezza Ia merupakan seekor kucing betina yang begitu spesial di mata Nabi Muhammad SAW Melaluinya, Rasul menunjukkan Seperti apa seharusnya kita memperlakukan hewan Beliau seringkali mengajak Muezza saat melakukan khutbah di hadapan para pengikutnya Dan aktivitas religius lainnya Kucing itu seringkali duduk di pangkuan Nabi Dalam kisah lain, Muezza tampak tertidur pulas di atas jubah Nabi Muhammad SAW Yang sedang dipakainya Beliau rela memotong pakaian itu ketika ingin sholat Agar kucing itu tak terganggu Melalui Muezza pula Kita mengetahui bahwa air liur kucing itu suci Dan tidak akan membatalkan hudu Nabi Muhammad SAW tak ragu minum Dan mensucikan diri dari air yang baru saja diminum oleh kucing tersebut Yang ketiga Laba-laba dari Guathur Hewan yang satu ini sangat spesial Karena berhasil menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad SAW Ia adalah laba-laba dari Guathur Seperti apa kisahnya? Berawal dari sang Rasul yang saat itu tengah berperang Beliau kemudian dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraish Untuk menyelamatkan diri Dan agar tak dibunuh Beliau bersembunyi di dalam Guathur Akan tetapi Mulut gua tersebut masih terbuka Sehingga orang dari luar bisa melihat bagian dalamnya Allah SWT Kemudian memerintahkan seekor laba-laba Untuk membuat sarang hingga menutupi mulut gua Ketika kaum Quraish melewati area tersebut Salah seorang dari mereka ingin mengecek ke dalam Akan tetapi Ia dihentikan oleh kelompoknya sendiri Yang mengatakan Gua ini telah lama ditinggalkan orang Lihat saja tebalnya sarang laba-laba di mulut gua itu Berkat bantuan dari si laba-laba Nabi Muhammad SAW Yang telah bersembunyi di Guathur selama tiga hari pun selamat Kisah ini Bahkan diabadikan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran Yang keempat Burung merpati yang membantu Nabi Muhammad SAW bersembunyi Ternyata bukan hanya laba-laba yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW Dari kejaran kaum Quraish Ada pula seekor merpati yang diutus oleh Allah SWT Untuk membantunya Burung ini Sengaja bertelur tepat di depan sarang laba-laba Agar kaum Quraish semakin yakin Bahwa Guathur tidak pernah disentuh oleh manusia manapun Sebab burung tidak akan menaruh telurnya di area dekat manusia Agar tak terancam Karena peristiwa ini Semua orang yang ada di Mekah Dilarang untuk menangkap burung merpati Apalagi memburunya Mereka dibiarkan berkeliaran di pelataran Masjidil Haram Dan di setiap sudut kota Yang kelima Anjing yang membela Nabi Muhammad SAW Kisah berikutnya Terjadi jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat Diriwayatkan dari Ad-Durur Al-Kaminah Oleh Ibnu Hajar Al-Azqalani Sempat ada seorang pimpinan Mongolia Yang menghina-hina sang Rasul Di sebuah pertemuan Secara kebetulan Di dekat area pertemuan itu Ada seekor anjing penjaga Yang diikat dengan tali kekang Setelah si pimpinan berbicara Anjing itu tiba-tiba terlepas Dan mencakar wajahnya Melihat kejadian ini Orang-orang yang ada di situ Atau orang-orang yang datang Berkomentar Mungkin anjing itu marah melihatmu Menghina Muhammad Si pemimpin itu Masih mengelak Dan berkata Bahwa mungkin anjing itu berontak Karena melihat gerakan tangannya Lagi Ia kembali menghina Nabi Muhammad SAW Dengan perkataan yang lebih kasar Anjing itu kembali berontak Dan menggigit tenggorokannya Walaupun tak ada yang tahu Niat asli anjing tersebut Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu Percaya bahwa Makhluk itu ingin membela sang Rasul Itulah Sejumlah hewan yang dikenal berjasa Terhadap Nabi Muhammad SAW Kisah mereka Bisa menjadi inspirasi Bagi umat Islam Untuk lebih menghormati Dan meladani Rasulullah SAW Wallahu'alam Bissu Sampai jumpa di video selanjutnya